Intro Hai semuanya, welcome back with me Gimana kabar kalian? Semoga baik selalu ya Sesuai judul videonya, di video kali ini aku bakal bikin video what's in my school backpack Jadi apa aja sih barang-barang yang bakal aku bawa setiap hari ke sekolah Nah, kalau kalian penasaran langsung aja tonton videonya sampai akhir The first of all, aku bakal kasih tau kalian disini tuh aku pake backpack atau tas merek apa As you can see, disini tuh aku pake tas merek rumah warna Aku beli tas ini tuh udah lumayan lama waktu kelas 10 Karena kelas 10 sekolah online, jadi tas ini tuh gak kepake Makanya kelas 11 aku gak ganti tas Nah ini dia bentukan tasnya, dia lumayan gede jadi pas banget buat sekolah Motif di tasnya ini tuh juga bikin lebih lucu Dan aku beli tas ini tuh di Shopee, nanti link dari barangnya bakal aku taro di deskripsi Nah, aku bakal mulai dari bagian yang di depan ini By the way, tas ini tuh cuma ada 4 kantong Yang pertama ada kantong yang di depan Terus ada 2 kantong buat botol minum Dan ada kantong utamanya, ini yang paling besar Nah, di bagian depannya ini tuh saiznya lumayan gede Jadi kalian bisa masukin beberapa barang disini Pertama, disini ada dompet Ini dompet miniso, mungkin kalian udah kenal Gak perlu lah ya, aku kasih tau isi dari dompet ini Intinya tuh isinya ada uang dan ada beberapa kartu identitasku Barang selanjutnya, disini ada topi sekolah Aku bawa ini tuh hampir setiap hari Kalian tipe yang mana nih? Bawa topi sekolah setiap hari Senin atau setiap hari? Komen di bawah ya Dan barang terakhir yang ada di kantong depan ini adalah penggaris Ini tuh adalah salah satu stationery penting yang harus dibawa ke sekolah Karena ini tuh bakal berguna banget Nah, kantong di depan udah kosong Kita bakal lanjut ke kantong berikutnya Di bagian kantong sebelah sini, aku ada bawa botol minum Dan ini juga wajib buat dibawa ke sekolah Sebenarnya di kantin sekolah ada sih air mineral biasa Tapi aku lebih pilih buat bawa dari rumah Karena bakal menghemat uang Dan ditambah di kelas aku itu ada galon Jadi nanti kalau misalnya habis bisa isi ulang disitu Selain bawa botol minum, gak lengkap dong kalau gak bawa bekal Jadi aku hampir setiap hari itu bawa bekal Karena aku gak mau sesak-sesakan di kantin buat rebutan jajan Selain itu, bawa bekal ini juga menjadi salah satu tips Biar kalian bisa menabung Nah, di bagian kantong utama ini Dia punya dua resleting Dan ini dia bagian dalam dari tasnya Barang pertama yang aku bawa disini ada kalkulator Aku pakai merek yang Casio Untuk tipe kalkulatornya kalian bisa lihat di video Aku beli kalkulator ini tuh di Shopee Karena harganya jauh lebih murah daripada kalian beli di offline store Barang selanjutnya yang aku bawa disini ada buku SKS Saint Aku bawa buku ini tuh hampir setiap hari Karena ini gak bantu banget kalau lagi belajar di sekolah Aku udah pernah review buku SKS ini di video sebelumnya Jadi kalian jangan lupa buat nonton Barang selanjutnya ada kotak pensil Nah, sekalian aja deh aku bakal kasih tau ke kalian isi dari kotak pensilku Nah, di kotak pensil aku ada gantungan ini Lucu banget Merk dari kotak pensil aku ini adalah Lihit Lab Double Pen Case Sesuai namanya Jadi dia ada dua sekat Ini aku lagi buka sekat yang pertama Disini aku ada bawa Faber Kassel Fineliner Ini biasanya buat coret-coret Terus ada penghapus Ini penghapus dari Joiko Ini lucu banget kan Bentuknya kayak kue Terus ada pensil Ini aku pakai pensil gratisan dari hotel Karena enak banget buat dipake Terus disini ada Tombow Fudenosuke Ini juga buat coret-coret Terus ada dua matte liner Disini aku ada bawa warna toska sama warna oranye Dan di bagian sini aku ada bawa notepad Ini juga buat coret-coret Liat deh ini coretan aku waktu di kelas Kita lanjut ke sekat yang kedua Taraaa Ini dia isinya Aku ada bawa beberapa highlighters Terus juga ada beberapa pulpen warna Buat menghias catetan Ada pulpen hitam Disini aku pakai Zebra Kokoro Dan ada Uni Propus yang warna hitam Barang selanjutnya yang aku bawa ke sekolah Ada Bender Disini seperti biasa Aku pakai Bender Kokuyo yang Carry All Ukuran B5 Aku bakal tunjukin sekilas isi dari Bender aku Di halaman pertama disini ada jadwal pelajaran Terus selanjutnya ada coret-coretan Dan sisanya ini ada catetan belajar Selanjutnya disini aku juga bawa Bang Soal Sebagai buku tambahan buat belajar di sekolah Biasanya kalau lagi jam kos dan aku lagi mood rajin Aku biasanya juga jawabin beberapa latihan soal disini Buat kalian yang penasaran sama buku ini Aku udah pernah review di video sebelumnya ya Selanjutnya disini ada buku tulis Aku contohin dari tiga mata pelajaran aja Disini tuh aku pakai buku tulis merek S2D Aku udah pakai ini dari kelas 9 Dan aku beneran suka banget sama buku ini Dan barang terpenting yang perlu dibawa ke sekolah Pastinya buku paket Ini aku contohin dua aja Dan yang terakhir ada Bender Map Nah isinya itu adalah beberapa materi yang aku print Jadi biasanya kalau ada guru yang ngasih modul Atau bahan belajar lewat WA atau Classroom Aku bakal print dan masukin disini Nah tasnya udah kosong deh Jadi itu dia adalah beberapa barang yang biasanya aku bawa ke sekolah Segini dulu ya video untuk kali ini Aku harap kalian suka Semoga videonya bermanfaat See you on my next video Bye bye